Satu umat yang tidak mengetahui lembaran-lembaran sejarahnya Tidak akan bisa merajut masa depannya Begitulah para ahli sejarah mengatakan Karena ternyata dalam sejarah kebesaran Islam Yang kita mulai dari sejarah Rasul kita Muhammad SAW Di Sirah Nabawiyah itulah terdapat aplikasi Praktek dari dua sumber besar Yang utama yang kita miliki Yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW Kalau kita bicara tentang adab Umpamanya Tentang adab bertetangga Al-Quran bicara tentang itu Hadis Nabi bicara tentang itu Tapi bagaimana prakteknya Bukalah lembaran-lembaran Sirah Nabi Disana akan disebutkan sampai praktek Bagaimana mempraktekkan teori yang ada dalam dua wahyu yang mulia itu Terima kasih Terima kasih